Intro Kembali lagi di Mas Dapo Channel Dan hari ini kita kembali lagi di Seris Master League Persib Bandung PES 2020 kita Oke Jadi teman-teman aku mau memberikan sedikit informasi dulu di awal bahwasannya Sebenarnya ini ya, ini aku kasih informasi dulu ya Sedikit aja biar kalian ada gambaran sedikit lah buat nanti Kalau misalnya kalian ngeliat ada video penjelasan tentang Seris Master League Persib Bandung kita Jadi sebenarnya IFV Project ataupun yang pemilik dari add-on Shopee Liga 1 yang saat ini kita pake Untuk Persib Bandung Master League itu sudah bikin apa ya Fix ML ya, Fix Master League nya Database baru Kayak apa ya, maksudnya tuh kayak biar gak nge-crash gitu loh Jadi Fitur Master League ini Ya ini aku masih pake update-an yang agak lama Bukan agak lama sih, yang versi sebelum ada yang baru ya 1.5, ini masih 1.4 Nah, di versi 1.4 ini ML nya tuh masih sering nge-crash Masih sering kayak ada, ya crash itu berarti kayak ada gangguan ya Kalau kalian tidak tahu Jadi sebenarnya aku mau main ML ini Main Master League ini kayak agak ragu juga Karena takut tiba-tiba nanti di akhir musim ataupun di tengah musim Itu terjadi nge-crash ya, ataupun gangguan Tapi Alhamdulillah kita bisa ngelewatin paruh musim dengan lancar Dan sekarang kita udah menuju ke Pekanku 28 Shopee Liga 1 Nah, tetapi Tadi pagi, ini hari Senin ya aku nge-record Jadi Apa namanya Tadi pagi waktu aku nge-check group dari IP Project ya Untuk bahas update-update-update-an terbaru Terus akhirnya itu Akhirnya di versi 1.5 Dari update-an terbaru itu Sudah fix ML Maksudnya Master League nya sudah gak ada bug Sudah gak ada crash yang bakal kita alami Jadi Yaudah kita bakal main aman Beberapa musim pun 5 musim, 6 musim, 8 musim Kita bakal aman main di Master League Cuman Saratnya Kita harus mulai dari awal Nah Jadi Otomatis Kalau misalnya kita Aku mau update ke versi 1.5 1.5 Berarti Aku harus mengkorbankan Series Master League kita yang ini Nah Tenang saja Aku sudah punya cara Aku sudah punya akal Tapi Aku gak bakal bahas disini Aku cuma kasih gambaran sedikit dulu di awal video Biar Kalian gak bingung juga sama yang aku omongin Jadi intinya ya Ini intinya langsung aja deh Intinya Saat ini aku pake Mod Ataupun add-on Ataupun patch Yang 1.4 Yang versi 1.4 Yang masih ML-nya Ataupun Master League-nya itu Masih bisa nge-crash Masih bisa bug Sedangkan Saat ini sudah ada versi 1.5 Tapi dengan catatan Kita harus ngulangin Master League-nya dari awal Karena Database-nya itu baru Karena yang saat ini Yang versi 1.4 itu Database-nya masih lama Yang masih ada bug-nya Sedangkan Di versi 1.5 Itu database-nya sudah baru Dan ML-nya sudah gak ada Nge-bug-nge-bugnya Gak ada crash-crashnya Jadi aman banget buat kita main Banyak musim bersama Persi Bandung Tapi aku sudah punya Cara Untuk ngakali semuanya Jadi tunggu aja Penjelasannya di salah satu video Yang bakal aku buat nanti Di luar dari Master League Persi Bandung ini Oke Jadi hari ini kita langsung main aja ya teman-teman Kita main 2 pertandingan Sesuai dengan jumlah skema pertandingan Mohon maaf banget Kalau tadi di awal-awal Aku sedikit bacot dulu Sedikit jelasin Ya beberapa Informasi yang mungkin bagiku penting Biar kalian juga nantinya Gak heran gitu loh ya teman-teman Jadi Aku harap kalian bisa memahami hal ini Ya oke Oke Pemain kita habis pulang dari ini ya Apa Dari timnas mereka Tentunya timnas Indonesia sih Rata-rata Sama si Omid Nazari kan Dari timnas Filipin Jadi hari ini kita bakal main 2 pertandingan Menghadapi Persi Lalamongan Di pekan ke-28 Ya kita akan main di Surajaya Lalamongan Terus kita Akan menghadapi Persi Kediri Di pekan ke-29 Shopee Liga 1 Oke gak terasa ya Kita sudah mau menuju Akhir musim teman-teman Gila dah Ini berarti sisa 7 pertandingan loh Tambah 1 final piala Indonesia Berarti 8 pertandingan Kita bersama Persi Bandung Untuk musim pertama Gila udah mau kelar aja ya Gila 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 Oke Jadi kita akan menghadapi Persi Lalamongan ya teman-teman Di Surajaya Lalamongan Nah Ini catatan aja Di putaran pertama itu Kita gak bisa Aku gak bisa nunjukin hasil recordingnya Karena itu ada kendala saat itu Aku juga udah jelasin Aku cukup stres Ya cukup sebel juga Karena Waduh kok bisa gitu loh Kok bisa gitu loh Yaudah Akhirnya aku gak bisa Apa Maksain juga Karena udah gak ke-record Dan udah kelewat juga Makanya itu Aku sekarang setiap kali main Itu pasti aku Nge-save-nge-save juga Kan Kadang-kadang juga Aku ngasih tau Tunjuk kalian ya Kasih tunjuk ke kalian Bahasanya Setiap kali habis main Itu aku pasti Nge-save-nge-save-nge-save juga Langsung-save Langsung-save Bikin save-savean baru Untuk Nge-backup gitu loh Oke mungkin untuk formasi kita Melawan Persil Alamongan Akan seperti ini Kita menggunakan Ya formasi andalan kita semuanya Oke mungkin Separdin Nasir dah yang tampil dah Eh kemarin Separdin Nasir tampil sih Lawan Bayangkara Tapi yaudah lah Gak apa lah ya Separdin Nasir Jadi kapten Seperti biasa Terus Kayaknya ini bawa siapa ya Pengen bawa Gozali Sreger Jadi bawa kedua Mungkin bisa tampil Irfan Jaya kita drop ya Oke jadi ini dia Starting line kita Menghadapi Persil Alamongan Mungkin kita bakal pake jersey kedua Tapi jersey kedua tuh Ini ya Abu-abu ya Bentar Bentar Sama gak sih Hampir sama ya Oke Persil Alamongan Pake yang ini Atau Persil Alamongan Pake yang putih Kita pake yang ini aja ya Aku takutnya Mataku agak seliwar gitu loh Temen-temen Ya Kita pake jersey ketiga Sedangkan Persil Alamongan Pake jersey Ya jersey Jersey ketiga mereka juga gitu loh Padahal mereka lagi main home Tapi memang karena Ya aku Agak takut Agak samar-samar Nanti saat main ya Jadi daripada hal itu Menjadi gangguan kan ya Oke kita akan fokus aja Ke pertandingan pekan Pekan ke-28 Shopee Liga 1 kita ya Sumpah ini berarti Sisa tujuh pertandingan Di Shopee Liga 1 Dan satu pertandingan final Kita menghadapi Baritu Putra Yang at least Itu episode besok Nah Mik Ngomong-ngomong soal kemarin Di episode keberapa ya 20 ya Episode ke-20 Aku kan ngomong bahasanya Aku mungkin akan berencana libur Entah hari apa Entah kapan Mungkin aku bakal informasikan lebih lanjut Tapi aku juga mikir-mikir ulang Kalau misalnya aku libur dulu Padahal sisa 8 pertandingan At least sekarang kita main 2 pertandingan Berarti kan Sisa beberapa episode doang gitu Tapi nanggung banget kan Eh nanggung banget Kalau misalnya kita Libur ya Jadi mending aku ngegasin ajal dulu Aku juga masih semangat sih Memang aku gak jenuh Memang kayak Ya ambil nafas dulu Ambil nafas sedenak ya Menghindari Komentar-komentar Yang sangat Tidak Sangat Tidak support Seperti itu Saya tidak suka ya Tapi ya Mau gimana lagi Memang Kritikan itu memang perlu Tapi ya jangan sampai Menjatuhkan juga gitu loh Kritik membangun Oke Nah gitu loh Oke ini dia Nah kedua kesebelasan Telah memasuki Surajaya Lamongan Keandang tercinta dari Persela Lamongan Dan hari ini kita akan Menghadapi Persela Lamongan Dengan catatan kita Kalah kemarin ya Diputaran pertama Tanpa recordingnya Nandu itu kesalahanku banget Tidak aku kalah dur banget Kita kalah 1-0 Tipis banget memang Tapi ya menyakitkan gak ya Kita mengalami kekalahan 2 Eh memang Mengalami kekalahan 2 Di Shop Liga 1 tuh Setelah kalahan PSM Kita kalah lawan Persela Lamongan Dan hari ini kita mengusung Misi bahas dendam Setelah kemarin kita gagal Mengalahkan PSM Makassar Ya di episode ke-20 itu Itu memang sedikit Menyakitkan juga Karena kita udah Serang-serang banget Udah nyerang banget Udah offensive banget Tapi memang karena Belum beruntung aja ya Dan hari ini Kita akan mengusung Misi bahas dendam kembali Menghadapi Persela Lamongan Karena kemarin Diputan pertama kita juga Dikalahkan Yang dimana kalian Tidak bisa lihat pertandingannya Oke ini dia Starting lineup dari Persela Lamongan Ada Do Carmo Rafinha Ada Priska Terus ada Setiawan Berian Ferreira Febrianto Taufik Fatahilan Terus Novan Sassongko Tau tadi ya Terus sebelah kiri Di sebelah kanan Tadi gak tau Terus di keeper Kira Hayu Oke ini Starting lineup dari Persi Bandung Teja Pakualam Nick Kuipers Hansa Muyama Sparti Nasir Art Deidrus Nazari Kim Jeffrey Pernyawan Febriari Adi Frans Buta Dan duo Gliss Wanto Lewis Dan Gowfrey Castilian Yang akan menjadi tandem kita Seperti biasa Di lini depan Dari Persi Bandung Oke Ini dia Febriari Adi Sudah siap Untuk gacor Di laga kali ini ya Dan Febriari Adi Juga dirumorin Pindah ke Muang Tong United Dari Salah satu tim Liga Thailand Itu sangat disayangkan Pasti Bobo Tuh juga gak bakal rela Melepas Salah satu bakat Terbaik yang dimiliki oleh Persi Bandung Oke Babung pertama tadi Dimulai ya Antara Persi Lalaman Menghadapi Persi Bandung Come on Persi Bandung Persi Ngahiji Singmau Bandung Persi Ngahiji Oke Aku tidak lupa ya Kemarin aku lupa tuh Kekas bituan Eh ini kenapa sih Stickler error pak Tuh 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 L1 nya gerak-gerak sendiri Gila Bentar Bentar Nah Udah Oke nice Febri Omid Nazari Kepada gue Freka Zealand Oke langsung aja Kepada Febri Hari Adi 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 Masih bisa berlari dia Febri Hari Adi Ah Oke Spardin Nasir Ucap Spardin Ada Febri Hari Adi Febri Waduh Dipress dia langsung ya Ini stick kok agak error pak Mungkin hari ini aku Aduh Bentar bentar Aduh lepas Aduh bentar Sebentar ya teman-teman Nah udah Kayaknya aku hari ini Harus beli stick dah Stick beramaran dulu kali ya Sebelum ada uang pak Amit Nazari Ada Febri Hari Adi Febri Hari Adi Febri Hari Adi Oke Malah dibuang tuh Sama pemain dari Parcelalamongan Oke kesalahan mereka juga sih Harusnya tadi Sundul dari Febri Hari Adi Memang tidak berbahaya Tapi malah di clearance ke belakang tuh Jadi cornel kick lagi kan Untuk Versi Bandung Oke tidak apa-apa Untung bagi kita malahan ya Amit Nazari Amit Nazari Ada Govri Kasilan Govri Kasilan bisa dong Govri Kasilan Nah Febri Kasilan Aduh kok disunduh lagi Sama Febri Kebri Hari Adi Dari Kirahayu Masih dia hold bola dulu Mengulur-ngulur waktu Mereka hari ini main home padahal Oke Ada Febri Van pada kepada Kim Jeffrey Kim Jeffrey Oke sebelah kiri ada Amit Nazari Amit Nazari Kembali ke tengah ada Kim Jeffrey Kurniawan Kim Jeffrey Kurniawan Oke Kim Jeffrey Kim Jeffrey Oh kosong itu gila Kim Jeffrey Kim Jeffrey bisa Kim Jeffrey syuting Ah di block sayang sekali Upaya dari Kim Jeffrey Kurniawan itu Tadi dia bisa Bergerak bebas gila Tanpa ada penjagaan sama sekali loh Dari Kim Jeffrey loh Dia fleksibel banget pak Gila Itu nomor tujuh aja Juga terlambat untuk ngepress Kim Jeffrey barusan Tapi sayangnya juga Tendangan Kim Jeffrey bisa di block barusan ya Oke ini dia Amit Nazari Akan ambil Dan penjuru kali ini Ada Wander Lewis Wander Lewis bisa Oke Wander Lewis Goal Come on Wander Lewis Yes Persib Mount Bandung Ha hai Akhirnya Satu goal kita ciptakan Menghadapi persilah Lamongan di laga kali ini Good job teman-teman Boboto pasti akan gembira Karena kita berhasil melakukan Balas dendam ya Di laga kali ini Bukan meraksud apa-apa Kita tetap menjaga Persaudaraan kita Tapi ini kan memang Karena di game aja Karena di butang pertama Kita juga di kalahkan gitu loh Jangan baper Oke Sendulan yang Ya padahal itu tadi sih Wander Lewis juga ditempel Ketutus sama Bumat dari persilah Lamongan Tapi memang Wander Lewis dia memiliki Header yang cukup bagus ya tadi Sempat memeter tiang Tapi bolanya masuk ke dalam Untungnya ya Oke ada Taufik disana Panpan dari kepada Setiawan Setiawan Oke Omid Nazari Coba untuk melakukan backup Oke nice Omid Nazari Oke mantap Omid Nazari Omid Nazari Omid Nazari ada Goffrey Kasilan Aduh sayang sekali Passing yang kurang maksimal Dari Omid Nazari tadi ya Oke ada Balidan Nampaknya Wander Lewis Sudah mulai menemukan Performanya kembali ya Setelah beberapa match Yang kita percayakan Dia agak turun performanya Alhamdulillah Dia sekarang sudah mulai Kembali menemukan Performa yang terbaik Bagi Persib Bandung Dari Ariadi Pada Goffrey Kasilan Di sisi kanan Oke Goffrey Goffrey Oke Goffrey Iya bener Agak berat memang Goffrey Kasilan ya Karena badannya juga Gempal Jangkung banget ya Seperti Romelu Lukaku Memang ya Si Goffrey Kasilan itu Romelu Lukakunya Persib Bandung memang Oke Prisca Dari sisi kanan Ardi Drus Oke nice Ardi Drus Ardi Drus Ke sebelah kiri Ada Frasbutuan Oke gagal Oke Frasbutuan Nice Good job Come on Frasbutuan Frasbutuan Oke kepada Wander Lewis Di sana Wander Lewis Itu Goffrey Kasilan kosong sih Goffrey Kasilan Oke Goffrey 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 Kasilan Ah sayang sekali Goffrey Kasilan Aduh Oke 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 Cukup bagus itu tadi Duglies kita Memang kemistirnya Udah Memang bener-bener Terjaga gitu loh Tapi sayang sekali Finishing yang kurang tenang Tadi dari Goffrey Kasilan Memang karena Pemain dari Persial Almongan berada Di belakangnya Goffrey Kasilan Pas ya Jadi mungkin kayak Goffrey Kasilan juga Agak sedikit Kurang tenang Sehingga Agak terburu-buru Tadi waktu Finishing yang Barusan ya Oke tidak apa-apa Goffrey Kasilan Setiawan Ada Prisca Dari sisi kanan Mulai serangan Dari sisi kanan Mulu nih Persiala Almongan ya Prisbutuan Ada Omid Nazari Yang dituju tadi Tapi masih dapat Dipotong bola Ada Brian Ferreira Brian Ferreira Coba ditempel ketat Oleh Febri Haryadi Tapi masih dapat Dilakukan umpan Oleh memain Barusan ya Oleh Brian Ferreira Oke Omid Nazari Oke nice Omid Nazari Sayang sekali Brian Ferreira Coba ditempel ketat Oleh Goffrey Kasilan Goffrey Dapet mungkin Ah gagal Ada Brian Ferreira Kim Jeffrey Oh sayang sekali Belum dapet ternyata bola Ada Brian Ferreira Kembali Omid Nazari Oke tenang saja Pemain dari Persibandung Tidak mau terlalu Resiko dia Bantul Luis Pada Kim Jeffrey Oke tenang Kim Jeffrey Kesisikan ada Febri Haryadi Febri Haryadi Punya speed tentunya Febri 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 Oke Saat ini kita berhasil Unggol atas Persiala Lamongan 0-1 Good job Come on Dan ini dia Babak kedua telah dimulai Antara Persibandung Menghadapi Persiala Lamongan Come on Persibnya Heji Jeffrey Melebar kesikanan ada Febri Haryadi Di sana Febri Haryadi Febri Haryadi Ah Kepada Govri Oh dapet ternyata Astaga Govri Sayang sekali Govri Oke Taufik Melebar kesikanan ada Walidan Ada Priska di sana Priska Diterus coba untuk tempel Wah bahaya Dukarmo Dukarmo Wah Dukarmo Waduh ada Rafinya Di sana Rafinya Wah kosong pak Wah kecolongan kita Oleh Rafinya tuh barusan Waduh Kosong ya Lini pertahanan kita ya Tadi Ardi Terus udah berusaha Nampel ketat Terus Nick Peepers juga Tadi mundur dulu Terus Ansamu Wah itu Rafinya Harusnya Punyanya si Usuf Ardi sama Ansamu ya Tapi emang karena Ansamu juga Agak bingung tadi Karena Nick Peepers Sudah mundur dulu Terus Si Rafinya kosong Wah keliatan banget Kita ada bolongnya tuh Barusan tuh Oke 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 Satu sama saat ini Antara Persiala Lamongan Dan Persibandung Jangan sampai kita gagal lagi Buat Balas dendam ya Disini ya Govri Hasilin Aduh Sekali terlalu terburu-buru Govri Gazelian Ada Priska Omid Nazari Dapet mungkin Aduh Tarik bolak-belakang Ada Taufik Ayo come on Ada Walidan Aduh gagal Ada Setiawan disana Rian Ferreira Rian Ferreira Aduh Aduh Karmo lagi Bahaya ini Bahaya banget sumpah Rafinya 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 Waduh Aduh Karmo Astaga Kan Waduh 2-1 Pak Di comeback kita Main kita Pemen belakang kita gagal Untuk Menahan Tadi Si dok Armo Bisa lolos Lu Gila dah Oke come on Come on 2-1 Saat ini Kita di comeback Waduh Ini Bisa-bisa kita malah yang di kalahin lagi Nih Jangan sampai dah Oke Fras butuhan Fras butuhan Coba dia terus mempertahankan bola Tadi Tapi masih gagal Come on Masih menit 60 ini Kita masih bisa nih Berian Ferreira Berian Ferreira Ke sisi kiri ada Novan Sassongko Bener gak Gak tau dah Sassongko Oke Febri Good job Febri Hariyadi Febri Aduh dapet direbut bola Oke Goffrey kasih lan Oke dapet Febri Nice come on Febri Hariyadi Febri Febri dapet Febri Umpan kepada Goffrey Goffrey dari sisi kanan Aduh Goffrey Tarik bola ke belakang Ada Omid Nazari Jauh banget Tapi dapet ya Omid Nazari Omid Nazari syuting Ah Riki Rahayu Masih bisa melakukan save Dan ada Omid Nazari Dari luar kota finalty tadi Cukup keras Dan ada Omid Nazari Dan aku gak nyangka tadi Umpan dari Goffrey Kasih Malah jauh banget ke belakang ya Oke tidak apa-apa Usaha yang dilakukan Elephone dari Persib Bandung Ayo come on Jangan terlena dulu dong Aduh aku tadi juga Kurang fokus ya Tadi ya di belakang ya Bantu Lewis Ah kali ini gagal Dia melakukan sundulan Ada Spardy Nasir masih Spardy Ada Kim Jeffrey Kim Jeffrey ada Febri Hariyadi Febri Ada Omid Nazari Omid Nazari Itu sebelah kiri ada kosong Ada Frasbutuan Aduh Frasbutuan Frasbutuan Ada Omid Nazari kembali Aduh Kecolong dong bola Wah ini bahaya Ini serangan balik nih Friska 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 Wah ketengah langsung dong Kepada Rafainya Raffinya Hansamu Hansamu Aduh kosong Bahaya nih Ardi terus Udah kembali dia Ardi terus Ini seri udah gak apa-apa sih Wiss Oke Kim Jeffrey Frasbutuan Langsung ke depan Ada Goffrey Kasih Lian Goffrey Kepada Febri Hariyadi Di sisi kanan Febri Hariyadi Febri Hariyadi Come on Febri 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 Ada Wanderlewis disana Wanderlewis yang dituju Aduh Dapet 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 Ya Malah ditahan larinya barusan Aduh 2-1 saat ini Kita kalah lagi dong Oke ada setiawan disana Wali dan Ayo come on Come on Frasbutuan Ini sampai aku gak ngelakuin pergantian moment sama sekali loh Terdesak banget memang kita Ardi terus Oke dapet Ucap Ardi terus Ada Wanderlewis disana Wanderlewis Wanderlewis Ada Goffrey Aduh Goffrey kok nahan tadi Nahan larinya dia malahan ya Saya kira Ayo langsung Overtop ke depan Ada Rafinya disana Aduh Ini besar kepala dulu dah memang Goffrey Castilian Aduh Kurang jelas Passingnya tadi Dalfa Dapo 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 Oke ada Berian Ferreira Fata Hilah Oke Goffrey dapet Ke sisi kiri Ada Flasbutuan Flasbutuan kepada Goffrey Castilian Goffrey Castilian Datang terlambat Ayo come on Equipers Langsung bantu penyerangan Flasbutuan Flasbutuan kepada Wanderlewis disana Wanderlewis Wanderlewis Ada Goffrey Castilian Goffrey 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 Castilian Yes Come on Akhirnya Dua sama Gila Udah Ini udah gak apa-apa sih Gak jadi bahas dendam Gak apa-apa dah Aduh lagi-lagi Aku gagal buat bahas dendam loh Mulan PSM Makassar Kemarin juga gagal Malah kita kosong-kosong Skol kacamata Terus ini tadi Aku juga mau mengusung Misi bahas dendam Mulan perselamu Karena kita dikalahkan Di butan pertama Tapi gagal lagi Gila Gak boleh ya Bahas dendam Memang haram itu Bahas dendam Ini Jadi ada Poin penting ya Disini ada pesan Yang tersampaikan Secara tersirat ya Bahasanya Kita tuh tidak boleh Bahas dendam Meskipun kita kalah Ya kita harus Mau hasabah diri Kita harus intropeksi diri Kita harus evaluasi diri sendiri Bukan karena Kita dikalahkan Terus kita Mau bahas dendam gitu Gak boleh Memang gak dibolehkan Bahas dendam itu ya Ya udah Kita bersyukur aja dah Berhasil menyamakan kedudukan ya Oke Bantu Louis Oke good job Bantu Louis Bantu Louis Tahan dulu Bantu Louis Oke kepada Fras Butuan Di sebelah kiri Fras Butuan Satu pulang terakhir mungkin Dari Persib Bandung Fras Butuan Come on Fras Butuan Fras Butuan Berikan empat lambung Ada Govary Kasilian Govary Kasilian Saya sekali dan dia Pertanyaan yang berakhir Dua sama Aduh ini goal yang sangat Krusial dari Govary Kasilian Menyelamatkan kita Dari kekalahan Aduh Ya ini mungkin Bisa jadi jawaban dari kalian Yang kemarin-kemarin Itu tanya Bang Difficulty lo kok mudah banget sih Si Kita aja masih bisa seri Teman-teman Kalian bisa lihat ya Jangan terlalu banyak Komong gitu loh Kita aja masih bisa seri Bahkan tadi hampir kalah loh Kalau misalnya Govary Kasilian Tidak tenang untuk Eksekusi tadi Dan Persija Jakarta Menang 1-0 Oke kita berarti Drop point Selisih 2 berarti sekarang Hmm Ini bahaya ini Ini bahaya Kita jangan sampai drop point lagi Padahal sudah Sisa Berapa pertandingan Sisa 6 pertandingan doang loh Di Shopee Liga 1 Jangan sampai kita drop point tuh Bahaya banget Nah Aduh Kita masih stay di puncak Klasemen memang Dengan selisih 2 point sekarang Karena tadi kita seri Kita banyak serinya memang 6 kali draw 2 kali kalah 2 kali kalah itu Lahan PSM Dan Persela Dan dua-duanya Kita gagal melakukan Misi bahas dendam Karena memang Bahas dendam itu Haram mungkin ya Kita tidak dianjurkan oleh Agama untuk bahas dendam Kita harus terima Kenyataan kayaknya ya Ya mohon maaf ya Memang sangat Menggebu-gebu Untuk bahas dendam Untuk Persibadong Tapi ternyata Tidak tersampaikan Karena memang Tidak boleh bahas dendam Kita anggap aja Semuanya itu fair ya Harusnya aku dari tadi gitu ya Harusnya biar kayak Ya kita bisa menang tadi Harusnya ya Makanya dari itu Kita gak boleh sobong dulu Aku terlebihnya ya Terlebih lagi Terlebih lagi kan Aku yang mainin Jadi aku gak boleh sobong dulu Mentang-mentang kita tadi unggul Terus Udah terlalu pede akunya Wah ini pasti kita bisa Melakukan misi bahas dendam Terus kita langsung kasih karma tuh Sama Gusti Allah ya Kita gak boleh sombong dulu Oke kita akan menghadapi Persi Kediri Di Pekan ke-29 Shopee Liga 1 ya Ini adalah salah satu tim favorit saya Tentunya Persi Kediri Nah Februari tadi Farmnya lagi turun Kayaknya aku juga mau gantiin Februari sama Irfan Jaya dulu kali ya Terus Terus Puiri Waduh Terus Puiri gak bisa masuk Terus Esteban Vizcara Kali aku pengen mainin dia Di sebelah kiri kali ya Terus Sulham Zamrun Atau Gonzalez Reger Gonzalez Reger masuk dah Gantiin si Febri tuh Di Bass cadangan Terus Egy kali Aku pengen mainin Egy Tapi nanti di babak kedua Bahkan Egy tuh Jadi cadangan kita loh Aduh Victory Bonifo Formnya lagi turun juga Oke Mungkin untuk keeper Aku percayakan kepada Dika Bayangkara dulu Udah di laga kali ini ya Oke Tidak ada masalah ya Mungkin kita nanti di babak kedua Bisa main dengan Dua attacking midfielder Dengan satu striker Berarti kita ubah formasi Aku pengen coba aja gitu Pengen Kita tampil lebih agresif mungkin ya Kita akan menghadapi persik diri Di si Jalak Harupat Soreng Bandung Dan langsung aja kita mulai Ini dia Come on Persib Bandung Persib Nge Egy Persib Eh Persib Persib Maung Bandung Persib Nge Egy Persib Pangeran Biru Oke Ya semoga di laga kali ini Kita tidak drop point lagi Kita harus menang ya Tidak ada gangguan Kita harus benar-benar bisa Mengamankan 3 point Di kandang kita sendiri Kemarin kita Ya kemarin itu Masanya hari ini ya Di laga sebelumnya deh Di laga sebelumnya Kita berhasil mencuri Satu point ya Di Serajaya Lamongan Terus di hari ini Kita sudah kembali lagi Di Bandung Kita sudah tiba Di Stadion Tersinta Kita Terus buat kalian yang tanya GBLA ada gak bang Gak ada bro Adanya cuman si Jalak Harupat Soreng Bandung Maka dari itu Buat kalian yang pengen Kita main di GBLA Itu gak ada ya Keluara Bandung Lautan Api Adanya si Jalak Harupat Ya sudah Oke ini dia Kedua kesebelasan Telah menginjatkan Kaki di rumput Dari si Jalak Harupat Soreng Bandung Yang akan mempertemukan Pekan ke-29 Shopee Liga 1 Antara Persib Bandung Menghadapi Persib Kediri Semoga Persib Bandung hari ini Bisa mengalahkan Persib Kediri Dan kita mengamankan 3 poin di kandang Kita sendiri Oke ini dia Bahwa kurutama Tadi mulai antara Persib Bandung Menghadapi Persib Kediri Come on Persib Bandung Persib Ngeji Persib Simaung Bandung Pangeran Biru Sedang berjuang kali ini Agar bisa mengamankan Trophy Liga 1 Untuk tahun 2020 Kali ini ya Senawi Bahar Ada Irfan Jaya disana Irfan Jaya Bada Govrey Gazillion Govrey Gazillion Oke Govrey tahan dulu Ada Irfan Jaya Irfan Jaya Oke ada Asnawi Bahar Oke Asnawi Bahar Sampai maju loh Gila Bener-bener dia tuh Jadi right back Yang offensive juga gitu loh Bantu penyerangan banget Dah gila Sampai dia maju ke kotak penalti loh Irfan Jaya Eh si Irfan Jaya Asnawi Asnawi Mangkualam Oke Asnawi Asnawi ada Irfan Jaya disana Oke Irfan Jaya Irfan Jaya memberikan Van Lamung Ada Wante Luis Wante Luis Oke Luang pertama dari Wante Luis Kim Jeffrey Kim Jeffrey Tahan dulu oleh Kim Jeffrey Ada Asnawi Mangkualam Asnawi Asnawi ada Govrey Govrey Kasilan Eh pelanggaran dong Ada tadi pelanggaran sih Sama si Wasit tadi Kayaknya ada yang ngangkat Ngangkat bendera dong Dari sisi kanan tadi Nah kan Nah itu itu Kalian bisa liat kan Harusnya ada pelanggaran Untuk versi Bandung nih Apakah dihitung sama Wasit Oke Tidak dihitung sama Wasit Ternyata Satu pulang tadi Dari Kita ya Dari sundulannya Govrey Kasilan Masih melebar sundulannya Kurang jelas tadi Oke Amit Nazari Oh nice sekali Wante Luis disana Wante Luis Wante Luis Uman kebar Govrey Kasilan Tidak sampai Sayang sekali Umpan trupas Yang diberikan Masih belum sampai Di kaki dari Govrey Kasilan Adri Ibu Ada Paulus Tanggang Kikin Jeffrey Nice Berikan kepada Irvan Jaya Ternyata Pada Wante Luis Tadi maksudnya Tapi tidak pada posisi Yang enak Tadi seorang Wante Luis ya Untuk menerima Umpan dari Irvan Jaya Oke Senawi Mangkualam Pasing pendek Kepada Hans Samuyama Ada Nick Quippers Lebar ke sisi kiri Ada Ardi Drus Esteban Fiskara Esteban Oke nice Wante Luis disana Wante Luis Oke Wante Luis Wante Luis Oh nice banget Ardi Drus Ardi Drus ada Siapa disana Irvan Jaya Wah Sulit dong pastinya Umpannya cukup tinggi Tadi memang Diberikan kepada Govrey dan Wante Luis Tapi malah Corsernya yang nyala Itu kepada Irvan Jaya Tuh barusan Oke Fafaya Galo Antonio Putrono Goroho Ardi Drus Nice sekali Ardi Drus Ada Wante Luis disana Wante Luis Oke Ardi Drus Bantu menyerangan Astuh Kurang jelas ya Jadi pasti yang diberikan Tidak apa-apa Masih throw in Untuk Persibandung ya Oke Esteban Esteban Wante Luis Wante Luis dapat Wante Luis Ketengah ada Govrey 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 lagi Irvan Jaya Irvan Jaya Suiting Oke peluang dari Persibandung Yang kesekian kali Tapi masih belum menemukan Jalanya Masih menyamping Di Siskana Dan ini tadi Peluang dari Govrey Masih dapat dipress terus Tuh sama Ante Bakmas Sama Andri Ibo Dari pemain bertahan Persi Kediri ya Gila kuat banget juga Pertahanan Persi Kediri tuh Tiga center back Loh mereka Fafaya Galo Sama Andri Ibo Dan Ante Bakmas Gila Gak sulit ini Bagi duo Luis kita di depan Harus berhati-hati Sama tiga center back Mereka Oke Asnawi Nice Asnawi Ah pelanggaran dong Asnawi loh Cuman nyenggol doang Sip Come on lah Coba gitu liat Nang ambil bola doang Cuman kena sedikit Tadi kakinya Disenggol dikit loh Sama Asnawi Oke 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 Tidak apa-apa Kita terima saja ya Oke masih kedudukan Sama Imbang Kosong-kosong Antara Persi Kediri Dan Persi Bandung Oh Berbahaya-bahaya Ini untung tadi Tadi clearance Yang kurang bagus Dari Esteban Vizcara ya Oke Ada Omid Nazari Dari sisi kiri Omid Nazari Kepada Wantelewis Langsung Di sebelah kiri Oke Wantelewis Itu ada Goffrey Nah Tidak sampai kan Bolanya kan Oke Omid Nazari Coba untuk rebut Ada Zamorano Zamorano Oke Nick Wipors Membackup posisi dari Ardi terus Esteban Vizcara Esteban Vizcara Come on Esteban Vizcara Esteban ada Oke Wantelewis kembali Wantelewis shooting Oh my god Tendangannya loh Kalian bisa lihat tadi Tendangannya kayak Nurun ya Agak menukik tadi Tendangan dari Wantelewis Coba kita lihat Di replay Kira-kira bisa kelihatan gak ya Tendangannya menukik banget Pak barusan Nah 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 Itu menukik loh Barusan loh Tendang dari Wantelewis Kenceng banget sumpah Oke tidak apa-apa Wantelewis Cukup bagus tadi Usaha yang dilakukan ya Meskipun tadi Memang di kotak penalti Harusnya kita lebih Tenang tadi Untuk persekusi tenangnya Tidak usah terlalu Kenceng-kenceng juga Oke ada Andribo Di sebelah kiri Ada Paulo Sitanggang Dan kita masih Imbang ya Melawan versi kediri Di pekan ke-29 Sopeliga 1 kali ini Di Aspar Vega Ada Goffrey Nah Si Ronkin Nice Asnawi Bukan sebelum pelanggaran dong Alah Lagi-lagi Dari sisi kanan dong Kita ciptakan pelanggaran Dari Asnawi Mangkualam Bahar tuh Eh Dari Goffrey ternyata Ya ampun Shit Aku kira Dari Asnawi Mangkualam Tadi yang melakukan pelanggaran Langsung overtop ke depan Sampai Yama berduel ya Wantelewis dapet Oke satu serangan terakhir mungkin Wantelewis Wantelewis masih bisa berlari Ah direbut bola dong Oke kelar ini Bapak pertama kelar Kelar dong Yap Pertandingan Bapak pertama Berakhir dengan skor 0-0 Antara Persibandu Mahadabih Persi Kediri Dilanjutan pekan ke-29 Sopeliga 1 ya Oke langsung aja kita Nggak usah banyak bahasa-bahasa Kita langsung aja mulai Pertandingan Bapak kedua Ini dia Persibandu Mahadabih Persi Kediri Bapak kedua Sopeliga 1 Pekan ke-29 Oke Dan skor saat ini masih imbang Sama kuat 0-0 ya Antara Persibandu Dan Persi Kediri juga Masing-masing sudah Memiliki peluang mungkin Dari Persi Kediri juga Aku agak lupa tadi ya Antonio Putro Wah bahaya ketengah Dia ada Nicolas Serik Nicolas Serik Oh dapat di blok tadi Pakai kepala Oleh Hansamu Wah Nick Kuiper Kalau dirinya Yang kurang tenang tadi Nick Kuiper Oh Salah sekali Salah Salah itu tadi Dia gocek-gocek Di daerah kita Tuh bahaya banget Oke Wantelewis Wantelewis Mulai masuk ke Ketengah dia Wantelewis Ada Goffrey 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 Kacilin Oh Aduh Goffrey Kacilin ngapain tuh Barusan tuh Oke Ada Vava Yaga loh Ronaldo 1 Oke Seban Fiskara dapat melakukan blok Aduh Goffrey Kacilin malah kembali tuh dia Kaspar Vega Oke Asnawi dapat Nice Come on Hansamuyama Eh Kim Jeffrey ya Sorry Irfan Jaya Irfan Jaya Kesiskanan ada Goffrey Kacilin Goffrey Kacilin Tahan dulu Tahan dulu Goffrey Ada Asnawi 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 bar Waduh Cutback dia tadi Maksudnya Asnawi Cukup bagus tadi Cuman cutbacknya aja Yang kurang Maksimal tadi ya Kemit Nazari Ada Kim Jeffrey disana Kim Jeffrey gagal melakukan sudulan Ada Ardi terus kembali Come on Ardi terus Ada Irfan Jaya Irfan Jaya Irfan Jaya Irfan Jaya Suting Terlalu pelan Oke Kita coba untuk ganti formasi dulu ya temen-temen Kita Kayaknya aku tetep Aduh sebentar aku bingung nih Bingung 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 Di laga seperti ini Mungkin Gozali Sreger tampil dulu dah EGMV EGMV sebenernya boleh lah ya Di sebelah kiri ya Oke EGMV di sebelah kiri dah Kita pasang dia jadi Saat kiri ya Kita paksakan dulu dia Karena memang di timnas Indonesia Dia awal-awal Main di timnas Indonesia muda Dia juga dipasang sebagai Left mid kan Bukan sebagai attacking mid Mungkin dia bisa Mengingat-ngingat kembali dulu Untuk posisi lamanya dulu ya Vanja ada Kim Jeffrey Langsung lebar ke kanan dah Go Free Gassilion Go Free Gassilion Go Free Go Free Dapet Oke masih dapet Go Free Gassilion Go Free Go Free Gassilion Ada Irr Vanja tadi maksudnya Oke Kim Jeffrey dapet Kim Jeffrey Kim Jeffrey Suting Oke di flag ball Alhamdulillah Kim Jeffrey Mung Kurniawan Menciptakan gol bagi Persi Bandung Lillaga Kali ini membuka keran gol kita di 70 Sempat buntu kita tadi untuk menciptakan gol Sempat bingung di kotak penalti tadi kita Ada kekacauan tadi memang ya Dan untung Kim Jeffrey Kurniawan tadi Shootingnya masih bisa berbelok Berbelok arah Karena memang tadi mengenai punggung Dari salah satu main dari Persi Kediri tadi ya Dan Gaspar Vega sayangnya dia tadi Kontrol bola yang kurang bagus Sehingga mudah direbut bagi ini Bagi Kim Jeffrey Karena tadi di depan Gaspar Vega itu Ada Govrey, Irfan Jaya, dan Kim Jeffrey Kurniawan Gila ditempel ketat memang Si Gaspar Vega barusan Oke EGMV masuk ya Menggantikan SD1 Vizcara Ini dia EGMolan Vikri Kita download dia sebagai live mate Ya meskipun dia secara overrating Lebih tinggi sih memang Tapi kita tidak memaksakan dia Tidak memasangkan dia di starting lineup kita Karena memang Ya apa ya Yang saat ini ada tuh Pemain tengah kita tuh memang Pemain yang bener-bener Aku ngerasa Evertnya lebih maksimal Daripada Egy Memang mungkin karena Egy kan Juga pemain baru gitu loh Jadi kayak Evertnya Kemistrinya masih belum kebentuk maksimal Oke Egy Egy MV dapat merebut bola Egy 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 Molan Vikri Tahan dulu bola oleh Egy Dapat merebut tadi oleh Ronaldo Wanma Ada Nikola Asherik Nikola Asherik Berbahaya melebar kesiskanan Ada Ronaldo Wanma kembali Ronaldo Wanma Ada Ansamo Oke nice Ansamo Omid Nazari dapat Omid Nazari Kesiskanan ada Ada Irfan Jaya Ada Go Free Kasih Lian Go Free Oke ketengah dia ada Wander Luis Wander Luis Wander Luis Wander Luis Wander Luis Ah Sian sekali Wander Luis Oke Waduh ini stick error lagi Tolong Ardi Drus Adiantun Yonegroho Nikweepers Coba untuk dekatin Nikweepers Wabaya Oke tenang saja Kita coba ganti Striker kita dulu ya Oke siapa ya Wander Luis Aja kali ya Dia lebih turun Terus Gozalist Rager Masuk di sebelah kanan kali Kita coba Masakan Gozalist Rager Tampil di sebelah kanan Gantiin Irfan Jaya ya Ini peluang dari persegi diri Barusan Nikweepers sampai Membackup posisinya Ardi Drus pak Karena tadi Ardi Drus turunnya telat Cukup telat tadi Sehingga Nikweepers harus Bergerak sebelah kiri Langsung merebut bola Dari Antonio Putro tadi Oke Samuyama Reba dia Tersiski Ada Asnawimang Kualambahar Asnawi Oke Asnawi Nice Ada Gozalist Rager Oh kosong itu ternyata Gozali Aduh Gofrey emang halang-halangi Sorry Gozali Ada Asnawi 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 Dan Nicola Asnawi Dan Nicola Asnawi Nicola Asnawi mengeram Kesakitan tadi Memang tackling yang cukup keras Tadi dilakukan oleh Nick Weepers ya Karena tadi si Han Samu juga Sudah terlalu maju Kayak Ya akhirnya si Nick Weepers juga Agak kesulitan juga Tadi untuk langsung Pemain yang bertahan Satu doang Di belakang Tadi sebenarnya Di sebelah kiri itu Ada Ardi Drus Kalau gak salah ya Sepenglihatanku Tadi ada Ardi Drus Tapi memang Ya itu keputusan yang cukup tepat Juga dilakukan oleh Nick Weepers Dan alhamdulillah Tidak dihadiahi kartu dong Oke Gozali Sregar Satu serangan terakhir Gozali Sregar Kepada Wanto Lewis Eh Gofrey Kacilin ternyata Verdina Sinaga Verdina Sinaga Ada Gofrey Oke Gofrey Gofrey dengan tenang Yes Come on Itu dia Gila Akhirnya Goal kedua kita ciptakan Di laga kali ini Di menit-menit akhir Di menit 92 juga Ini ya hitungannya Dan goal Diciptakan oleh Gofrey Kacilin Berkat asis dari Verdina Sinaga Tadi ada umpan Yang cukup tenang tadi Dari pemain tengah kita tadi Tidak mau terlalu Terburu-buru Dan tenang sekali Dan ini Lagi-lagi Tidak nampak Di pertandingan Pelan-pelan Selalamuan kemarin tuh Memang agak aneh ya Kita tuh kadang tuh kayak Pas Mau kayak Ya memang kalau Niatnya sudah Agak buruk ya Balas dendam Balas dendam Itu kayak Udah kayak Tidak diridoi tuh Sama Gusti Allah ya Jadi kita harus Lebih bersyukur lagi Kalau misalnya kalah Ya kita harus bersyukur Tidak boleh baper Memang tadi agak Sedikit baper juga sih ya Karena kita Di ini Balas dendam Niatnya balas dendam Itu emang sudah rusak Niat kok Niat kok Niat kok Niat balas dendam Udah rusak dari awalnya Jadi Itu ada poin penting Yang bisa kita ambil ya Poin Pesan positif Pesan moral Yang bisa kita ambil Di pertandingan Malam persilalan kemarin Dan PSM Makassar Tadi tentunya Kayak kebalik Melawan persilalan Makan tadi Dan melawan PSM Makassar Kemarin gitu loh Karena aku sering Ngomongin balas dendam Ini memang kayaknya Balas dendam itu kan Tidak boleh juga gitu loh Diajaran agama gitu kan Ini juga di game padahal ya Tapi ya sudah Memang tidak diridoi Untuk balas dendam Oke kita menang 2-0 Akhirnya ya Alhamdulillah kita Tidak drop point Di laga kali ini Thank you banget Para pemain Yang sudah berjuang Pangeran Biru Boboto Yang sudah mendukung Pertandingan kali ini Di Sijal Karupasoran Bandung 7,5 rating Untuk Kastilin Oke Kucop Kastilin Dan Kim Jeffrey 7 loh ratingnya Oke kucop Memang dia bagus tadi Jadi ternyata yang memberikan Umpan kepada Goffrey Itu ada si ini ya Sebelumnya itu dibawa bola Sama Gosellis Regar Dari tengah Setelah kita tadi Melakukan serangan balik Oke kita menang 2-0 Persiraja Bandar aja Menang 3-1 Atas Persil Alamongan PSS Sleiman 2 sama Balu ini di kalahkan PSS Makassar menang 2-0 Persija Jakarta Drop point Yes Come on Alhamdulillah Ini kenapa aku seneng Karena memang kita kan saat ini Mainnya di Persibandung Di posisi kedua Ya kebetulan itu adalah Persija Jakarta Makanya kalau Persija Jakarta Drop point Aku seneng Karena memang kebetulan aja Persija Jakarta itu Di posisi kedua Teman-teman Alhamdulillah Kalau misalnya di posisi kedua Itu Tira Persikabu Ya tentunya aku juga bakal seneng Kalau misalnya Tira Persikabu Itu drop point Jadi tidak melulu Karena Persija Jakarta Dan Persibandung itu Rivalitasnya tinggi Bukan seperti itu Karena memang kebetulan aja Persija Jakarta Di posisi kedua Oke kita selisih 4 point lagi Good job Come on Dan next Itu pertandingan Yang kita tunggu-tunggu Tentunya Semua Bopoto akan hadir Dan melihat Persibandung Menghadapi Barito Putra Dan dimana Aku janjikan kepada kalian Aku akan menggunakan Jersey retro Persibandung Oke Jadi kalian tunggu aja Kita mainnya di Bergstadion tuh Bergstadion itu Stadion Bawaan PES Jadi ya bukan Stadion yang Ada di Dari modnya PES Liga 1 Dari shop Liga 1 Dari AFV Project Oke tidak apa-apa Tidak terlalu masalah juga Yang penting Kalian besok harus Ramaikan partai final Ini gila ini Partai final Antara Barito Antara Persibandung Adapi Barito Putra Di Piala Indonesia Ini gila banget Kita main jam 8 malam Tanggal 31 Oktober Kalian harus hadir Dan turut Ramaikan di Bergstadion Ya memang tidak Ini bukan kandang Dari Tim dari Liga 1 Tapi tidak masalah Yang penting kita akan tampil Di final Piala Indonesia Oke mungkin Cukup saya disini dulu Episode ke 22 Jangan lupa kalian Selalu subscribe channel ini Dan share terus Mas Dabok channel Ke teman-teman kalian Dan Terima kasih banyak Buat kalian yang selalu Stay tune di Mas Dabok channel Yang selalu sudah Pantengin terus Video-video terbaru Dari Persibandung Oke Thanks for watching And Bye-bye Bye-bye I don't know where you are But I will find you I will find you Bye-bye 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 Terima kasih.